Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel YouTube saya bisa servis sendiri pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengganti socket USB charger atau colokan charger pada mainan smart hapis yang mengalami kerusakan ya teman-teman disini sudah nggak bisa dilakukan untuk pengisian daya dan saya akan ganti dengan pin charger yang baru yang udah saya beli di toko online dan untuk lebih jelasnya Mari kita mulai untuk proses pemasangannya untuk pertama kali dibuka dulu casingnya untuk caranya mudah teman-teman di video saya sebelumnya sudah saya tunjukkan cara membuka casing utamanya kemudian lepas soket semuanya kalau teman-teman takut lupa saat perangkaian ulang nanti bisa di foto dulu ya untuk mengetahui posisinya masing-masing soketnya Oke setelah soketnya terlepas kita buka kedua skru di sini untuk holder bagian komponen mesinnya ya Oke tinggal kita lepas komponen mesin dan utamanya ini dan untuk mengganti konektor charger saya tidak menggunakan alat khusus ya teman-teman dan disini saya hanya menggunakan satu solder dan menggunakan timah aja paling dibantu alat khusus seperti pinsetnya untuk safety agar tidak panas nah ini saya sengaja kasih double tip agar nempel di tatakan di meja ya teman-teman karena saya enggak punya holder khusus untuk menjepit PCB ya Oke langsung aja kita mulai ini saya kasih flux dulu di bagian konektor charger yang akan saya ganti kemudian di tambah tenol ya agar pemanasan pemanasannya nanti merata sehingga pin charger yang lama bisa dilepas untuk cara manasin cara manual pakai solder kayak gini harus dengan hati-hati ya teman-teman karena di sekitar pin charger yang lama ini ada komponen lain juga sangat penting dan juga udah ada jalur atau semacam sirkuit untuk menghubungkan tiap masing-masing komponen elektroniknya ya agar tidak rusak kita lakukan dengan hati-hati dan gunakan pinset untuk menjepit pin chargernya teman-teman agar mudah saat pelepasan kemudian untuk membersihkan sisa-sisa timah yang masih menempel di dudukan pin charger tadi bisa diolesin pakai flux ya kemudian kita panaskan menggunakan soldier kita sapu secara halus dan hati-hati dan jangan sampai merusak komponen atau sirkuit yang ada di bawahnya kemudian untuk mempersiapkan pin charger yang baru sebelum kita pasang di bagian pin charger itu di bagian ini yang saya olesin flux ini ada pin sebanyak lima buah ya kita olesin atau kita tempelin menggunakan timah sedikit-sedikit aja tujuannya agar saat pemasangan nanti bisa menempel ke sirkuit yang ada di PCB di pemasangannya bisa mak sempurna ya maksudnya begitu teman-teman setelah itu baru kita pasang pin chargernya ke dudukan yang ada di mesin utama atau di PCB dengan hati-hati dan kita pastikan dulu posisinya sudah tepat ya teman-teman Oke sebelum kita solder kita olesin dulu menggunakan flux agar nanti saat pemasangan atau pen solderan timahnya bisa menempel dengan rapi dan sempurna Oke sekarang tinggal kita solder aja masing-masing pin atau kaki yang ada di atau yang menempel di PCB nya sedikit info untuk teman-teman menemukan bahwa saya ini bukan seorang teknisi ya teman-teman dan bukan seorang profesional di bidang elektronika jadi mohon maaf jika selama perbaikan-perbaikan yang saya lakukan pada perangkat elektronik masih tidak sesuai SOP yang benar karena semua ini saya lakukan untuk menyalurkan hasrat atau passion saya dan hobi saya dan hanya ingin berbagi untuk teman-teman semuanya alat-alat apa sih yang masih bisa yang mungkin masih mampu bisa kita benar sendiri di rumah seperti itu sih maksudnya ya Oke lanjut ini sudah selesai pemasangannya ya teman-teman sebelum kita rakit kembali dan kita tes bisa kita bersihkan dulu tadi ada sisa-sisa flux ya yang menempel di komponen PCB nya kita bersihin aja pakai cotton bud dengan hati-hati Oke sekarang tinggal kita merakit kembali dan kita pasang ke casing utamanya Nah tadi udah saya kasih tips agar kita tidak lupa posisi soket-soketnya karena disitu ada banyak soket yang harus kita pasang kembali bisa difoto dulu ya tadi sebelum dibongkar kita foto dulu tuh pakai HP dan kita lihat lagi saat pemasangan seperti ini Oke pastikan semua soketnya terpasang dengan benar ya teman-teman jangan ada yang kebalik dan pastikan posisinya sudah tepat baru kemudian kita tutup masuk kembali casing utamanya pasang kembali skrunya dan terakhir tinggal kita tes apakah fungsi dari pin charger tadi yang udah diganti bisa berfungsi dengan baik atau tidak hal itu dapat diketahui dari lampu indikator yang ada di bawah colokan pin charger ini ya jika berfungsi maka akan menyala lampu LED warna kamera kemudian juga bisa dilihat dari indikator yang ada di layar LCD nya tampilan di layar utama di pojok kanan atas ya jika saat kita lakukan pengisian daerah maka disitu ada indikator gambar baterai sedang mengisi ya teman-teman seperti ini baik teman-teman sekian dari saya terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir mohon maaf jika masih ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati